dari Hanafi Ibnu Mas coba gambar truk Hino 500 aku sudah subscribe dan follow untuk contohnya seperti ini ya Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja.gt di Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian jangan lupa nih subscribe dulu biar saya makin semangat upload video setiap hari Hino 500 ini adalah salah satu tipe dari Hino ya tipe truk dan di Indonesia itu biasanya truk ini ada yang dijadikan jadi truk Derek terus ada juga yang dijadikan truk box kalau nggak salah salah juga ada yang digunain buat truk angkut barang ya yang seperti truk box tapi bagian belakangnya itu terbuka Oke disini kita langsung aja untuk gambarnya menghadap ke sebelah kiri ya seperti yang ada di contoh tadinya terus kita mulai dari bagian depannya dulu seperti ini karena menurut saya untuk gambar truk Hino ini lumayan sulit jadi saya mulainya itu dari pensil dulu seperti ini ini pun menurut saya masih tetap keculitan ya entah kenapa karena mungkin saya jarang menggambar truk atau menggambar bus ya keseringan menggambar motor dari sini untuk awal-awalnya sih kelihatannya saya rasa bakalan jadi bagus tapi kita nggak tahu nanti bagus atau enggak nah disini kita mulai lagi untuk melanjutkan gambar di bagian samping dari gambar truknya seperti ini dari sini saya menggunakannya itu pensil 2B ya seperti pensil-pensil yang biasa digunakan buat sekolah karena disini untuk membuat ceket saya itu tidak memerlukan warna yang terlalu gelap nah biasanya kalau saya menggunakan pensil selain pensil 2B itu ada pensil 8B nah pensil 8B itu saya gunain biasanya untuk pewarnaan ya ketika mewarnai bagian-bagian truk atau bagian-bagian motor yang warnanya mendekati warna silver atau warna warna mesin lah ya warna logam nah itu biasanya saya gunainya pakai pensil 8B nah kalau untuk membuat sketsa seperti ini saya sarankan sih pakai pensil yang 2B aja karena biasanya kalau pakai pensil yang 8B itu juga menghapusnya agak susah ya karena biasanya penghapusnya bakalan ikut hitam kalau penghapusnya warna putih buat menghapus pensil 8B itu biasanya kertasnya bakalan lecek-lecek dan akhirnya bisa robek mungkin karena warna yang dihasilkan dari pensil 8B itu yang mungkin terlalu gelap ya karena basic dari grafitnya sendiri itu lebih lunak dari pensil 2B nah disini rencananya untuk bagian atas dari truknya saya kasih 3 corong ya dan disini saya kasih tabung biar enggak sepi-sepi banget tapi saya kurang tahu nih apakah tabung yang benar-benar buat klakson truk itu seperti ini apa enggak karena ini saya asal-asalan aja jadi yang penting kelihatan ada tabungnya seperti ini biar lebih keren aja karena saya nyari yang ada contohnya itu enggak nemu enggak nemu yang gambar truk hino terus ada corong terus ada tabungnya kalau yang ada corongnya sih nemu ya cuma yang ada tabungnya seperti ini saya belum nemu kayaknya aslinya itu kalau di truk yang nyata itu tabungnya nggak berdiri seperti ini ya tapi lebih ke di rebahin tidur harusnya sih kayak gitu kayaknya ya karena biasanya di truk-truk itu saya juga nggak ngelihat ada tabung di atas seperti ini nah disini untuk bagian baknya sendiri saya buat seperti box ya seperti ini cuma ini sebenarnya truk terbuka cuma untuk bagian atasnya ditutup dengan tenda nanti mungkin untuk bagian atasnya kita akan warnai dengan warna hitam nah disini biar kelihatannya lebih keren lagi kita kasih efek tali ya ketika ngikat ke bagian samping dari truknya nah untuk warnanya sendiri disini saya akan warnai bagian kepala truknya warnai warna putih aja mau saya warnain warna merah tapi kayaknya lebih bagus warna putih ya karena nanti untuk bagian boxnya saya akan warnain dengan warna abu-abu aja karena kebetulan saya punya warna abu-abu spitol warna abu-abu yang jarang saya gunain nah disini untuk bagian bawahnya jangan lupa ya kita buat bayangan seperti ini biar lebih kampang kalian kalau membuat gambar bayangan truk itu pakai penggari seperti ini biar hasilnya bisa lurus dan juga hasilnya tidak mencong-mencong nah disini untuk bagian ban depannya juga saya buatnya itu lagi posisi belok ya seperti ini karena jujur kalau membuat gambar ban depan itu dalam posisi lurus nggak belok seperti ini itu menurut saya jauh lebih sulit ya malahan gampangan membuat gambar ban depan yang sedang belok seperti ini oke disini kita lanjut lagi untuk pewarnaan untuk warnanya sendiri saya mulai dari bagian atas terlebih dahulu seperti ini karena tujuannya itu biar tangan kita itu nggak ngenain ke bagian-bagian yang sudah diwarnai karena biasanya ketika kita tangan kita nyentuh ke bagian-bagian yang sudah diwarnai itu pasti bakalan blepotan walaupun tinta spidolnya itu sudah kering tapi biasanya kalau gambar siang-siang itu tangan kita kan otomatis agak berkeringat ya agak basah jadi tinta yang sudah terkena kertas itu biasanya oke bakalan bleber-bleber dan gambarnya kelihatannya bakalan kurang rapi nah terus kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian kaca depannya nah biar simple untuk bagian kaca kita warnain pakai spidol warna hitam aja seperti ini tapi mungkin buat kalian yang bisa membuat efek bayangan ya karena biasanya juga ada orang-orang yang pintar membuat efek bayangan seperti layaknya kaca pada aslinya tapi saya belajar-belajar belum bisa tuh karena emang menurut saya itu sulit banget kayaknya juga harus menggunakan pensil warna ya jangan pakai spidol saja karena kalau pakai spidol aja seperti ini hasilnya bakalan hitam ngeblank ya seperti ini hitam hitam semua karena emang susah sih kalau membuat gradasi dengan warna hitam nah disini kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian ini namanya apa frame kayaknya ya tapi saya kurang paham sih nama dari bagian bagian truk atau bagian bus saya juga kadang kurang paham takutnya saya salah nyebutin jadi salah arti nah disini untuk bagian depannya jangan lupa kita kasih tulisan Hino di sebelah kanan dan untuk sebelah kiri disini ada tulisan 500 warna merah nah disini untuk tulisan 500 nya sendiri saya langsung tulis menggunakan spidol ya biar ya enggak terlalu kegedean karena biasanya kalau kita buat lineartnya saya menggunakan ballpoint atau pakai pulpen baru kita warnain itu hasilnya bakalan terlalu besar tapi karena disini yang posisinya itu ada di bagian depan itu kan sempit banget ya jadi harus langsung menggunakan spidol nah sekarang kita langsung lagi untuk mewarnai bagian ban depannya disini untuk mewarnai bagian ban depan sendiri saya warnai menggunakan spidol warna abu-abu nah disini yang saya gunakan untuk mewarnai bagian ban sama bagian pak belakang itu beda ya walaupun warnanya sama-sama abu-abu nah ini yang saya sedang gunain saya menggunakan spidol marker dari deli untuk warnanya sendiri tapi saya ini beli yang empat puluhan warna kalau enggak salah atau ya empat puluh warna untuk harganya lumayan karena ini spidolnya itu lumayan gede ya harusnya sini awet nah tadi yang saya gunain buat mewarnai bagian ban itu saya menggunakan snowman yang kecil ya dan itu juga enggak dijual terpisah saya itu dulu belinya yang versi paket 36 warna biasanya kan kalau kalian beli itu yang 12 warna ya Nah itu enggak ada yang warnanya abu-abu kalau mau yang warnanya ada abu-abunya itu harus beli yang kalau enggak empat puluh warna ya 36 warna kalau spidol yang kecil seperti ini sih enggak terlalu mahal ya dulu itu saya beli sekitar harganya 40 atau 30 ribu dan itu pun bakalan awet kalau tutupnya rapet Oke sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian ban belakang dan juga bagian bayangannya di sini untuk bagian ban belakang kita kasih tulisan ya untuk bagian samping dari banyak karena biar hasilnya itu kelihatan seperti membulat seperti ban pada truk yang asli nah disini untuk gambarnya sudah selesai ya sekarang kita tinggal kasih detail-detail di bagian tertentu ya warna-warnanya jangan lupa kita warnain semuanya terus gradasinya dan hasilnya kira-kira seperti ini truk Hino 500 dengan tiga corong dan juga ada tabungnya wah ini menurut saya lumayan oke lah ya untuk pemula penggambar truk seperti saya dan ini kalau saya kasih nilai ya kasih nilai berapa ini 79 lah ya atau 80 lah karena ini menurut saya udah lumayan oke menurut kalian ini bagusan dikasih warna eh di bagusan dikasih nilai berapa nih Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di-share teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu